halo halo brother welcome back to my channel ya bro oke jumpa lagi sama gua tentunya di channel ilmu dunia oke bro kali ini gua bakalan buka Valorant lagi dan ya gua kali ini gua bakalan setting-setting Valorant ya Jadi sekarang nih gua udah buka Valorant dan gua mau setting layar Valorant ini ya ini kan layarnya fullscreen ya kalau kita pertama kali install layarnya memang fullscreen kayak gini ya standarnya ya Nah gimana caranya supaya layarnya itu bisa kecil gitu ya atau window mode gitu ya Oke kita langsung aja coba gitu ya Apakah bisa atau tidak itu kita klik ini ya yang gambar grigi-grigi ini kemudian kita ke pengaturan kemudian disini ada 5 menu video ya ada menu umum ada kendali ada penanda video audio nah jadi yang akan kita setting adalah di bagian video ya Oke disini ada di bagian video dia ada lagi umum ada kualitas grafik ada juga stat nah kita akan setting di bagian umum ya kemudian di bagian sini ada mode tampilan nah disini ada tulisannya layar penuh kita klik kemudian kita ganti yang berjendela ya Nah kemudian di bagian resolusi ini 1366 ya ini adalah ukuran ukuran layar gua ya kemudian yang monitor ini adalah ukuran layar gua kalau resolusi ini bisa kita ubah kemudian ya oke kita langsung terapkan konfirmasi tutup pengaturan nah disini sudah kemudian di atas juga button balorannya juga udah kelihatan dan ini bisa kita klik ya bisa kita geser-geser ini tandanya sudah window mode ya layarnya ya dan ini kalau kita maksimes ya ini akan kelihatan jendelanya ya kanan-kiri ada jendela ini sebetulnya minimasnya nah ini yang maksimesnya ya oke jadi dia jendelanya lebih kecil kalau kita klik lagi jendelanya agak-agak besar ya Nah kalau ini yang minimas turun ke bawah dia masuk sini oke ini kan masih besar ya ini sudah window mode tapi masih masih besar ya layarnya ya ini udah bukan fullscreen ya kalau fullscreen nggak bisa digeser-geser ya layarnya itu nggak bisa kita geser-geser gitu Oke kita kembali lagi ke pengaturan ya tombol gini kemudian klik pengaturan kemudian di bagian resolusi ini kan custom ini ya Nah ini kita ubah 1024 ya kemudian klik terapkan konfirmasi tutup pengaturan ya Oke dan sekarang layarnya itu udah berubah menjadi kecil ya dan inilah window mode yang sebenarnya ya jadi kalau window mood memang dia segini tampilannya gitu ya karena window mode itu ada versi kecil ada versi besar ya ini versi kecilnya ya kalau window mode itu seperti ini nah ini kalau kita double klik dia bakalan besar dan kecil ya klik-klik nah dia window mode versi besar window mode versi kecil gitu ya kalau kita mau fullscreen lagi ya kita tinggal kembali kembali ke pengaturan kemudian kita pilih yang layar penuh ya maka dia akan kembali ke fullscreen ya Oke jadi untuk tutorial setting layar kalian cukup sampai disini aja ya oke kalau gitu jangan lupa bantu like subscribe comment and sampai jumpa di lain waktu gitu ya 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 ya